Intro Setelah Portugal, seri MotoGP 2022 akan menggelar putaran ke-6 di salah satu sirkuit bersejarah dalam kalender kejuaran dunia Sirkuit Dejeros Angel Nito Spanyol yang akan dilaksanakan pada akhir pekan ini tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2022 Balapan nanti akan menjadi tantangan bagi Honda utamanya para pembalap squad pabrikan Repsol Honda Mark Marquez dan juga Paul Espargaro Maglum, Honda memiliki statistik impresif di kelas premier di track sepanjang 4,4 km dengan 13 tikungan itu Melihat catatan impresif Honda di kelas premier di Dejeros akhir pekan nanti jelas menjadi tantangan bagi juara MotoGP 6x Mark Marquez dan juga Paul Espargaro Menarik untuk melihat bagaimana performa mereka di Dejeros nanti Setelah kesulitan di Portugal, Marquez finish di P6 dan juga Espargaro finish di P9 Banyak yang pesimis, keduanya mampu mengembalikan tradisi podium Honda di Dejeros yang sedang hilang 2 tahun terakhir Meskipun begitu, Honda punya masalah serius dengan RC213V 2022 Paul Espargaro menunjukkan grip belakang telah menjadi problem utama pada motor terbaru Honda untuk MotoGP musim ini Pabrikan berlogo sayap tunggal merombak desain RC213V 2022 setelah pacar klik kemenangan dalam 2 tahun terakhir serta minimnya hasil bagus yang dicetak barisan pembalap Honda lainnya Motor anjir tersebut menuai pujian sepanjang tes pramusim Lantaran desainnya lebih condong memberikan daya cengkraman grip belakang usai sebelumnya pernah hilang selama beberapa tahun Kedati mengubah feeling pada front end ini menjadi masalah besar bagi Mark Marquez Soal adaptasinya terhadap RC213V 2022 Honda membuka musim secara kuadiseri pembuka MotoGP Qatar Espargaro berhasil mengemas podium ketiga Terlepas jari comeback mengesankan Mark West tercecer di posisi paling buncit dan kemudian mampu mengamankan finish ke-6 di Austin Pabrikan asal Jepang belum mencetak toren apik lagi sejak saat itu Ketika berlomba di Portugal seluruh pilot Honda kesulitan menemukan kecepatan Mark West memang kembali menembus enam besar tetapi dia bersama Alex Marquez serta Espargaro berjarak 16 detik dari sang pemenang Melabeli balapannya sebagai berat Sulit dan sangat buruk Espargaro menekan bahwa masalah utama di Portimao adalah kurangnya grip belakang Polisio bahkan sama sekali tak tahu apa penyebabnya Kami kehilangan apa yang kami miliki dalam pramusim Sulit untuk dipahami karena kami tidak menghentikan motor di tempat yang benar dengan rem belakang Tuturnya Dan kemudian kami terlalu menikung membuka gas dan melintir di tepi track Tidak masuk akal jika kami memilih ban belakang hard dan pembalap lain di grid memilih ban medium Kami memilih ban yang keras karena terasa lebih baik bagi kami pada akselerasi dan juga traksi Tapi kami melihat Mark menggunakan medium dan itu sama saja masalahnya Kami selalu memilih antara apa yang ingin kami dapatkan grip samping atau grip band kendara Mereka memiliki keduanya Jadi mengapa kami harus memilih Sulit untuk dipahami karena motor yang kami gunakan sekarang bekerja dengan sempurna di Qatar atau di pramusim Semua pembalap setuju Feeling semuanya baik terlepas dari beberapa masalah kecil di bagian depan motor Tapi tidak ada yang mengeluh tentang bagian belakang Nah sekarang kami memiliki masalah serius yang kami tidak tahu bagaimana mengatasinya Sekarang saatnya untuk bersatu di pabrik Bekerja dalam satu baris bersama Paul Espargaro lalu menambahkan bahwa tidak ada perubahan besar yang dilakukan Honda Sejak tes pramusim Lantaran RC213V motor tercepat di grid sejauh ini Kami tidak membuat perubahan besar pada motor Hanya setup kecil yang tidak akan menghasilkan masalah dengan grip belakang Pungkas Paniat Terima kasih telah menonton!